Sidang perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Capurnama kembali akan digelar hari ini di gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Dan dalam persidangan kali ini akan dihadirkan 5 saksi pelapor. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita segera bergabung. Sudah ada Retno Ayu di sana selamat pagi. Retno Ayu bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini persiapan sidang kelima Ahok dengan kasus dugaan penistaan agama pagi ini? Silahkan Retno. Ya Ivo dan Reza hari ini kembali sudah dipersiapkan pengamanan begitu ketat seperti pada persidangan minggu lalu. Memang sejak dini hari tepatnya untuk pada sidang kelima dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Dan memang rencananya nantinya akan ada 5 saksi yang akan dihadirkan pada sidang kali ini dari pihak jaksa penuntut umum. Kemudian juga pengamanan memang sudah disiagakan dari dini hari tadi yang memang diketahui jumlahnya masih sama. Namun Ivo dan Reza untuk mengetahui bagaimana secara detail persiapan pengamanan yang sudah dipersiapkan oleh polisi gabungan. Saat ini saya sudah bersama Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Bapak Iwan Kurniawan. Pak bisa dijelaskan ini sidang kedua kali di kawasan Kementerian Pertanian. Apakah persiapan masih detail sama atau ada penambahan lebih personil? Baik untuk pengamanan, sesuai dengan rencana pengamanan yang sudah kami buat, itu tidak ada perubahan dari jumlah personil. Namun ada beberapa lokasi-lokasi titik-titik yang ada perubahan saja. Dan ini kita lakukan hari ini penutupan jalan di RM Harsono. Tapi melihat situasi, kalau memang nanti kita bisa melihat situasi bisa kita buka, kita akan buka. Tapi untuk sementara kita tutup dulu untuk pengaturan, terutama masa pendukung dari dua belah pihak. Pak, mengingat sebelumnya pada sidang minggu lalu sebenarnya penutupan baru dilakukan setelah berjalan atau mungkin sekitar jam 7 ke atas. Tapi sekarang justru dari jam 6 sudah ada pengalihan dan penutupan. Dari pertimbangan apa yang dilakukan dari pihak koalisi, kenapa memperblokongan seperti itu? Pertimbangannya bahwa kami tidak ingin nanti antar masa pendukung dari dua belah pihak itu akan terjadi pertemuan. Sehingga kita menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu dari pagi sudah kita tutup. Dan untuk masa dari pendukung Bapak Basuki Cahaya Purnama, mereka bisa masuk melalui TBS Limang Tupang. Dan untuk kelompok masa degi NPF, masuk melalui ragunan. Tapi ini terkait satu lagi, ada perbedaan sedikit di mana bus Transjakarta justru dari dini hari juga sudah tidak terlihat. Apa memang sudah ada penutupan juga dan tidak ada operasi begitu untuk Transjakarta hari ini? Baik, jadi kita sudah koordinasikan untuk Transjakarta juga tidak bisa lewat. Dan ini juga cuma sedikit, jaraknya tidak banyak. Dan kita sudah juga evaluasi bahwa Transjakarta banyak dipergunakan biasanya untuk sampai ke ragunan saja. Itu biasanya hari-hari libur maupun hari Sabtu atau Minggu. Dan hari Selasa biasanya tidak terlalu banyak masyarakat yang menggunakan Transjakarta. Dan juga dari Taman Marga Satwa Ragunan juga sudah koordinasi dengan kita. Mungkin mereka akan juga diperkirakan juga hari liburnya akan dirubah. Yang biasanya hari Senin akan dirubah menjadi hari Selasa. Jadi mungkin bisa dipastikan untuk pengalihan Transjakarta sendiri. Kalau untuk bagaimana mekanisme pengamanan di dalam sendiri mengingat kemarin sempat ada miss begitu dengan media tidak boleh atau bagaimana. Ini bagaimana sekarang komunikasi dengan pihak pengalihan Negeri Jakarta Utara sendiri? Baik, sesuai dengan aturan ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri. Bahwa untuk media diperbolehkan untuk meliput tetapi tidak live. Dan untuk live hanya di awal permulaan sidang saja. Setelah itu alat perekam, alat untuk pengambilan gambar sudah tidak diperbolehkan masuk. Tetapi prinsipnya media diperbolehkan untuk meliput. Pak, terakhir mungkin sedikit bisa penegasan terkait jumlah juga mobil barakuda yang disediagakan sejak dini hari tadi untuk hari ini. Bagaimana jumlahnya? Ya, ada beberapa perlengkapan surprise kita yang kita pergunakan hari ini. Ada watercannon mungkin 4 unit dan juga barakuda ada kurang lebih 4 unit. Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Ya, Reza dan Ivo, baru saja itu perbincangan kami dengan Kapolres Jakarta Kombespol Iwan Kurniawan. Yang memang saat ini menjadi, wilayahnya menjadi penanggung jawab untuk pengamanan pada sidang Basuki Cahaya Purnama kali ini. Dan mungkin bisa diinformasikan lebih detail memang menurut informasi. Ini nantinya pada sidang perkara kasus dugaan penyesalan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama atau AHOK ini akan dihadiri oleh 5 saksi yang masih dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dimana satu diantaranya merupakan saksi yang sebenarnya sudah dijadwalkan pada minggu lalu. Kemudian karena beralasan sakit, kemudian akan dialihkan pada hari ini. Dan mungkin bisa disebutkan hari ini nantinya akan ada dari Sekretaris PP Pemuda Mohamadiyah yakni Pedri Kasman. Kemudian ada dari pengurus DKM Darussalam Kota Wisata Cibubur yakni Ibnu Baskoro. Kemudian ada pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf Iren Center yakni Iren Handono. Kemudian ada Sekretaris Forum Umat Islam Bogor yakni Wilyuddin Abdul Rashid. Dan satu lagi yakni yang sebelumnya sudah dijadwalkan pada minggu lalu dengan alasan sakit. Hari ini akan hadir yakni Advokat Mohamad Burhanuddin. Dan memang nantinya kelima saksi itu akan bersaksi memberikan keterangan pada sidang kelima kasus dugaan perisahan agama dengan Basuki Cahaya Purnama ini. Dan nantinya mungkin bisa dijelaskan juga terkait apa yang dimaksudkan perisahan agama yang dituduhkan terhadap Basuki Cahaya Purnama. Dan memang melihat dari daftar-daftar nama itu masih merupakan saksi pelapor. Dimana kelima nama tersebut memang sudah tercantum sebagai nama dari pelapor yang sudah diselidiki atau sudah diminta keterangan oleh penyidik Baris Krimabes Polri beberapa waktu lalu. Sebelum ditetapkannya Basuki Cahaya Purnama sebagai tersangka. Dan saat ini kami masih terus menunggu berjalannya sidang yang memang diagendakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini belum terlihat kehadiran dari kuasa hukum maupun dari terdakwa Basuki Cahaya Purnama. Dan yang memang diinformasikan sudah menuju ke pengalian negeri Jakarta Utara. Dimana yang akan dilaksanakan di gedung Hold Day Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sementara itu Ivo dan Reza kembali ke Anda. Pengamanan begitu ketat dilakukan sejak pagi hari tadi. Apakah sudah terlihat para pendukung dari kedua kubu baik dari pihak AHOK ataupun dari pihak pelapor? Ya kalau dari pantauan kami sejak dini hari tadi memang sudah terlihat ada beberapa masa yang berkumpul. Namun memang mungkin kalau dilihat secara kasat mata jumlah tidak terlalu banyak. Dan sorak-sorak mereka pun tidak terlalu terdengar seperti minggu lalu. Dimana begitu banyak antusiasme dari para masa maksud kami dari kedua belah pihak. Baik yang pro maupun kontra pada hari ini. Namun kami belum mendapatkan informasi detail memang berapa jumlah masa yang hari ini dikiranya akan berada di depan gedung Kementerian Pertanian untuk mengawal sidang kasus Basuki Cahaya Purnama hari ini. Ivo. Ya baik. Terima kasih Retno Ayu atas laporan Anda. Kami juga masih terus mengupdate informasi untuk mengawal sidang AHOK yang rencananya akan berlangsung pada pukul 9 pagi nanti. Terima kasih Retno. Selamat bertugas kembali. Retno Ayu melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Jakarta Selatan.